Kita ke informasi terkait kelangkaan minyak goreng curah yang masih terus terjadi. Di Surabaya, Jawa Timur, warga rela mengantri lama demi mendapatkan minyak goreng curah. Seperti inilah antrian warga mendapatkan minyak goreng curah di salah satu toko di pasar Tempo, kota Surabaya. Sejak pagi hari, cirikan-cirikan besar dibawa warga demi bisa membawa pulang minyak goreng curah yang dijual Rp15.500 per kilo. Pihak toko membatasi pemilihan, yakni per orang hanya mendapatkan 17 kg minyak goreng curah. Di kota Semarang, Jawa Tengah, warga membariskan cirikan yang dibawanya untuk ikut mengantri mendapatkan minyak goreng curah. Meski toko sudah tutup dan pemberitahuan minyak goreng curah kosong, warga tetap menunggu bila saja distributor minyak datang. Ini kan ditutup, misalnya? Baru sekarang. Sampai pagi jam surah datang. Kita yang menunggu. Padahal, Pak, jam berapa tadi? Jam 7. Kelangkaan minyak goreng curah di Semarang terjadi selama sepekan terakhir. Kelangkaan minyak goreng curah terjadi setelah pemerintah mencabut harga ecaran tertinggi minyak goreng kemasan. Tim Liputan melaporkan.